Benarkah ajaran Siddiqiyah ini bukan ahlus sunnah wal jamaah atau aswajah annahdiyah Baraga muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT akan kita saksikan ini beberapa video yang keterangannya atau ajarannya berbeda dengan faham ahlus sunnah wal jamaah Dalam yang pertama ini adalah penjelasan mursid yang tertinggi Toreqah Siddiqiyah yang menyatakan bahwasannya mengingkari hadith Sokhih yang menjelaskan bahwasannya besok akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi untuk memerangi kemungkaran membunuh tajjal menghilangkan pajak dan mengajarkan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW saya peluang dalam Islam besok akhir zaman sudah masuk itikad seru turun besok akhir zaman Isa bin Maryam hadith sayfakeh bukari muslim wa asang khadis Ruh turun yang punya akhir zaman satu tujuan ini meratakan keadilan seluruh dunia nomor uru bunuh gajah nomor tu nilangi pajak nomor papat mecahi salib salib nomor lima matanya celeng misalkan mendelok gak bisa saya kita ini bintang gawih gawih temenan ini semuanya di akhir zaman ini pun masuk akibah lagi tapi saya bintang anggen tapi saya bintang gajah sampah ya ini kan saya saya pertanyaan kalau Quran ini kan saya bintang ini kan saya bintang Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad turun ke dunia Terakhir Nabi Muhammad Kalau ada Nabi turun lagi setelah Nabi Muhammad Saya tanya tugas baru atau tugas lama? Maka Rasul itu tugasnya ditutuyangi Kalau tukas lama sudah selesai tugas lama Cuma telung-telung Ini khusus dari Israel Tidak untuk seluruh dunia Bertentangan Kalau tugas baru namanya Nabi baru Satmarin Nabi Muhammad Ini pertengahan untuk itu Tidak ada tetap Tidak ada Nabi Yabakti Kalau Nabi Satmarin Nabi Muhammad Pungkasan Kepercayaan wabarakat ini Tidak ada peluang Buka pintu lebar-lebar untuk orang lain Tidak ada peluang Lalu bisa sembiaran dengan Bunya Tidak ada Nabi Muhammad Tidak ada nabi Muhammad Tidak ada hadiah Bukan sampai nanti Bukan sampai nanti Hadiah Bukan sampai nanti Bukan sampai nanti bapak sallallahu alaihi wasallam bapak kan kanji nabi dihadiahi sehingga dihadiahi umat apa yang ingin dihadiahi kanji nabi muka muka kanji nabi binarikan rahmat kanji nabi ini aku segera ini rahmat kanji nabi dihadiahi kanji nabi nabi ini aku segera kanji nabi nabi ini aku segera dihadiahi kanji nabi ini nabi ini aku segera ngerti kontaknya karena aku melimpang. Dan itu aku merasa keberadaan. Aku merasa keberadaan aku merasa keberadaan dari Nabi. Aku merasa keberadaan dari Nabi. Jadi aku merasa ke Arab. Jadi aku merasa keberadaan. Aku mau menemani. look at it, someone wanted money but also whenever worse if you don't know if you need money how much to help you when 60% of these people need money you have free money Pertama, hari raya Islam tiap-tiap tujuh hari sekali. Tiap-tiap tujuh hari ada hari raya. Dan hari raya yang pertama, yang paling awal itu hari raya tiap-tiap tujuh hari sekali. Qala Rasulullah s.a.w inna yaumal jum'ati yaumun'id. Sesungguhnya hari jum'at itu hari raya. Jadi hari raya Islam pertama, hari jum'at, hari yang ke-6. Qala Rasulullah s.a.w inna yaumal jum'ati yaumun'id. Sesungguhnya hari jum'at itu hari raya. Jadi hari raya Islam pertama, hari jum'at, hari yang ke-6. Kemudian hari raya yang kedua, hari raya tiap-tiap tanggal satu syawal. Dinamakan hari raya idul fitri. Jadi hari raya itu hanya tiga itu. Menurut agama Islam. Hari raya jub'at, hari raya idul fitri, hari raya idul ad'ahat. Kemudian, perintah apa dalam agama Islam terhadap umat Islam di tiap-tiap hari raya idul. Di hari raya jub'at, di hari raya idul fitri, diwajibkan sholat dua raya raya. Di hari raya idul ad'ahat. Di hari raya idul ad'ahat. Di hari raya idul ad'ahat, umat Islam diwajibkan sholat dua raya raya. Tiap-tiap hari raya itu hukumnya sholat wajib, bukan sunat. Dan tiap-tiap sholat hari raya, musti dua rekaan.